Next kita lanjut ke soal nomor 38 Jadi kalau kita lihat disini soalnya Diketahui 2x kuadrat tambah 3x kurang n Tambah 1 sama dengan 0 Dengan akar-akar P dan Ki Jika P kuadrat dikurang Ki kuadrat sama dengan Min 27 per 4 Maka n sama dengan Oke berarti disini kita disuruh untuk mencari Yes nilai n gitu ya Oke seperti biasa kita tulis dulu Apa yang diketahui di soal Nah disini diketahui pastinya adalah Persamaan kuadratnya Yaitu 2x kuadrat ditambah 3x kurang n Tambah 1 dengan akar-akar P dan Ki Jadi kita tulis seperti ini Seperti ini gitu ya Terus Petunjuk selanjutnya disini adalah Jika P kuadrat dikurang Ki kuadrat Sama dengan min 27 per 4 Jadi kita tulis yang ini Petunjuk selanjutnya Yang ini Terus yang ditanyakan adalah nilai n Gitu ya Oke Berarti disini kalau kita lihat Kita udah menulis apa yang diketahui soal Serta yang ditanyakan pada soal Sekarang kita ke penyelesaian Untuk menjawab soal ini Nah disini Kalau misalkan kalian masih belajar Gak apa-apa gitu ya Kalau kalian cari jumlah akar Dan kali akarnya Tapi disini Kalau kita perhatikan Itu ada P kuadrat dikurang Ki kuadrat Nah biar lebih gampang Kalau misalkan Kalian udah mahir gitu ya Kalian udah mahir Ini tuh Kalau kalian fokus kesini Kalian gak usah cari lagi Kali akarnya Tapi kalian tinggal fokus kesini Dimana Nanti kalau kalian fokus kesini Nanti kalian bakal temu nih Oke Kalau P kuadrat dikurang Ki kuadrat Berarti ada jumlah dan selisih gitu ya Jadi kalian akan mencari jumlah akar Dan selisih akarnya Nah maksudnya nanti Seperti ini gitu ya Ini kita coba fokus kesini dulu Nanti kalian bakal tau nih Maksudnya Seperti apa Oke Kita coba Cari jumlah akarnya dulu Dimana tadi Karena jumlah akarnya Berarti Kita akan menjumlakan P dan Ki nya Berarti P tambah Ki Nah berarti jumlah akar itu apa? Yes Min B per A Min B per A Berarti min B B nya itu 3 Berarti min 3 Per A A nya itu 2 Berarti min 3 per 2 Jadi jumlah akarnya Min 3 per 2 Sedangkan selisih akarnya Selisih akar itu adalah Berarti kita kurangkan P dan Ki nya Berarti P kurang Ki Dimana rumus selisih akar itu adalah Akar D per A Gitu ya Akar D per A Nah dimana Akar D per A Berarti akar dari B kuadrat dikurang 4 AC Jadi diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4 AC Per A Jadinya Kita masing-masing Dari A, B, C ini Kita gantikan Jadinya akar dari B kuadrat B kuadrat itu berarti 3 kuadrat kan 3 kuadrat Dikurang 4 AC Kurang 4 kali A A nya itu 2 C nya itu Berarti disini 1 kurang N kan Kenapa seperti itu? Karena gini Ini itu kan sama aja dengan 2 X kuadrat Tambah 3 X Ini itu sama aja kan Dengan Tambah 1 kurang N Gitu Atau kalau dikurangin juga sama gitu kan Nah gitu Jadi C nya Itu 1 kurang N Gitu ya Atau min N tambah 1 Juga gak masalah Nah gitu ya Jadi Dikalikan dengan Min N tambah 1 Per A A nya itu Disini 2 Gitu ya Jadi dari sini Kita dapatkan Akar dari 3 kuadrat Itu 9 Terus kurang 4 kali 2 Itu 8 kan Kurang 8 kali Min N Berarti Plus 8 N Terus yang Min 8 kali Plus 1 Jadinya min 8 Nah per 2 Gitu ya Jadinya kita dapatkan Dari sini Jadinya akar 9 Kurang 8 Itu 1 Terus tambah 8 N Jadi akar 1 tambah 8 N Dibagi 2 Gitu ya Nah dari Jumlah akar Dan selisih akar yang kita dapatkan Maka kita Bisa dapatkan dari sini P kuadrat dikurangi kuadrat Sama dengan Min 27 per 4 Dimana P kuadrat dikurangi kuadrat Itu adalah P kurangi Kali P tambah Ki Makanya aku bilang Ini berhubungan dengan Jumlah akar Serta selisih akarnya Gitu ya Nah gitu Jadinya Langsung aja P kurangi Kali P tambah Ki Sama dengan Min 27 per 4 Dimana kalau kita Substitusikan P kurangi Berarti Ini kan Akar 1 tambah 8 N Dibagi 2 Terus P tambah Ki Kita ganti dengan Min 3 per 2 Berarti ini Dikali Min 3 per 2 Jadinya sama dengan Yes Min 27 per 4 Nah disini Kalau kita perhatikan Ini kan bisa kita bagi Langsung gitu ya Ini Kita bagi Min 3 Jadinya Ini 1 Ini jadi 9 Terus ini kita bagi 4 4 langsung Ini 2 2 nya kecoret Jadinya tinggal Yang di dalamnya 1 tambah 8 N Terus 9 kuadrat Itu 81 Jadi 1 tambah 8 N Sama dengan 81 Terus 1 ini kita pindahin Ke Kanan Jadinya Min 1 Terus ini 0 Jadinya tinggal 8 N Sama dengan 81 kurang 1 Nah berarti kita dapatkan 8 N Sama dengan Yes 80 Karena 81 kurang 1 Itu 80 Jadinya kita dapatkan Nilai N Sama dengan Kita tinggal bagi 80 dengan 8 Jadinya 80 per 8 Maka kita dapatkan Nilai N Sama dengan 10 Jadi Jawaban untuk Nilai N ini adalah 10 Yaitu Di opsi yang C Oke Sekarang kalau kita Lihat Di Soalnya kembali 10 itu Di opsi C Oke Tepat gitu ya Jawabannya opsi C Gito Oke Jawabannya opsi C